Kita akan mengetahui seperti apa persiapan dari Kabupaten Ngada ya untuk menerima mahasiswa yang akan hadir di Kabupaten Ngada dalam menyelenggarakan rumah kemah budaya kaum muda. Kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Bapak Elisius Kletus Watungadra STMT. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Salam sehat Pak Kadis. Selamat pagi. Sehat selalu. Baik Pak Kadis, ini terkait dengan Kabupaten Ngada yang akan menjadi tuan rumah diselenggarakannya kemah budaya kaum muda nasional. Sejauh ini persiapannya seperti apa nih Pak Kadis? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait kegiatan kemah budaya kaum muda untuk tahun anggaran 2024 di Kabupaten Ngada sudah disiapkan secara baik. Karena tahapan itu sudah kita lakukan kurang lebih 3 bulan yang lalu dan dari Kementerian juga telah melakukan survei tiga kali di Kabupaten Ngada terkait kesiapan Kabupaten Ngada. Baik ya, ini sudah dipersiapkan secara baik ya untuk menyambut ya kaum muda untuk mengadakan kemah budaya. Nah Pak Kadis, untuk diketahui pendengar RRI ya, bagaimana Kabupaten Ngada terpilih ya? Karena masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang juga boleh dikatakan ini bisa ya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Apa yang menjadi keunikan dari Kabupaten Ngada nih Pak Kadis? Persyaratan Kabupaten Kota untuk bisa bekerjasama dengan program kegiatan yang ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan. Nah memang kemarin ada 5 daerah yang menjadi sasaran untuk dilakukan survei oleh teman-teman dari Kementerian terkait kesiapan daerah dan potensi wilayah yang akan dibantu oleh program KBKM terkait pengembangan potensi dari wilayah tersebut. Nah saat dilakukan, ada beberapa, ada 4 termasuk daerah Ternate, Gorontalo, Wakatubi, dan Tumohon termasuk Kabupaten Ngada. Nah kriterianya bahwa banyak sekali potensi di Kabupaten Ngada yang butuh diintervensi, butuh diberikan bantuan terkait inovasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada wilayah di Kabupaten Ngada. Maka pertimbangan itu, Ngada layak untuk mendapat kegiatan kemobudaya ini. Baik, banyak potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Ngada. Ini luar biasa ya Pak Kadis. Dan kapan rencananya akan dilaksanakan kegiatan tersebut nih Pak Kadis? Kegiatannya memang tiga kali ada pergeseran, dan terakhir sudah fix. Hari ini, teman-teman dari kementerian akan menuju dari Jakarta ke Labuan Bajo, dan karena penerbangan beberapa waktu terakhir ini terganggu untuk ke Soa, dan akan melakukan perjalanan darat dari Labuan Bajo menuju Bajawa. Dan besok pagi, kita akan menerima mereka dengan beberapa rangkaian acara, dan akan dibuka oleh pejabat sementara pepatih yang ada di Aula Jontom Bajawa. Dan selanjutnya, masing-masing ada lima mentor dari pusat, dan lima puluh orang peserta KBGM adalah mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah dibekali beberapa kemampuan mereka untuk membantu sembilan desa yang ada di Kabupaten Ngada dengan beberapa potensi-potensi lokal yang ada. Jadi, mereka akan didistribusi kepada daerah-daerah desa ini yang kira-kira potensi apa yang akan dikembangkan. Ada beberapa potensi kalau dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Dari sembilan desa, potensi yang ada dari sembilan desa di Kabupaten Ngada, ini antara lain misalnya di desa Wawawai, Kesempatan Bejawa. Nah, di sini banyak sekali potensi yang akan dikembangkan. Salah satunya kopi. Ada peternakan, ada kerajaan rakyat yang terbuat dari daun pandan, ada permainan rakyat, ada kuliner tradisional, ada cagar budaya waktu-waktu, ada wisata alam, ada ekologi. Nah, dari potensi ini teman-teman dari kementerian akan membantu masyarakat setempat untuk misalnya kopi, kopi tidak saja hanya untuk diseduh atau dijual dalam bentuk gelondongan, bagaimana potensi ini bisa dikembangkan menjadi produk yang menjadi. Misalnya, masker yang beraroma kopi, atau peharum ruangan, atau parfum, dan sebagainya itu, nanti masyarakat itu akan diberi pembakalan terkait hal tersebut. Terus di Langa Geda, di Langa Geda banyak, ada sembilan. Boleh saya sampaikan? Ya, silakanin Pak Kadir. Ada sembilan. Yang desa berikut adalah Langa Geda. Di Langa Geda itu juga ada beberapa potensi yang akan dibantu oleh teman-teman dari adik-adik mahasiswa kepada masyarakat setempat. Yang pertama adalah kopi juga. Kedua adalah perkebunan sayur. Terus produksi batu merah tradisional. Juga akan dibantu pendampingan terkait tenun, dan kampung Langa Geda. Itu lebih banyak kepada cagar budaya. Nah, ada beberapa juga permasalahan-permasalahan yang nanti akan diberikan solusi oleh program kegiatan KBKM ini. Kalau di Desa Wattumanu, yang ada di Kecamatan Jerebu U, di situ punya potensi yang akan dikembangkan adalah perkebunan. Nah, di sana memang cukup subur. Perkebunan yang akan dibantu untuk pengolangnya adalah kebun cengkeh, kopi, kebun kelapa, jamu mete, vanili, kemiri, kakao, dan pisang. Dengan ada, dari aspek budaya, di sana juga punya cagar budaya, kampung tradisional Guru Sina. Lalu di Desa Bogo, itu juga ada beberapa potensi. Di sana punya kampung tradisional Bogo, yang juga nanti akan dibantu oleh program ini. Megalit Bogo Lama. Ada juga kampus bambu Turetogo, yang dulunya dikunjungi oleh Bapak Presiden, dan dibantu oleh Bapak Presiden-Presiden terkait pengolang bambu yang ada di Desa Bogo. Ada juga di sana Pandai Besi. Pandai Besi Pertanian juga di sana juga banyak, kalau parang-parang yang sering terkenali, parang bejawa, itu juga salah satu produksinya adalah di Desa Bogo. Terus juga ada musik suling, musik suling yang berasal dari bambu. Kalau di Desa Mengaruda, memang di sana potensi-potensi cekungan soa, itu adalah tinggalan budaya di mana ada peninggalan budaya terkait gajah dulu ada di situ, perkenalkan babi, pertanian, dan air panas, pemanian air panas alami di soa itu. Nah, itu akan dibantu. Kalau dari Desa Dadawea, di sana juga punya potensi UMKM, di situ ada kuliner-kuliner dan panganan lokal yang akan dibantu untuk sekalian diberi semacam ada hak patent. Jadi, biar nanti kalau keluar, hak patent yang muncul adalah hak patent dari produksi dari daerah-daerah tersebut. Ada juga wisata rohani, ada peternakan, bambu juga di situ ada, kerajaan bambu. Terus kalau di Desa Boba, di Kecamatan Golewa Selatan, ini potensinya banyak, cuma kemarin, awalnya itu dari teman-teman dari kementerian melakukan survei, potensi yang ada di Desa Boba 1 ini adalah kalau, mungkin di Nd juga terkenal dengan namanya Moke Arak Boba, yang cukup terkenal di Bajawaran sekitarnya, mungkin juga sampai di Nd. program yang akan ditawarkan kemarin memang disampaikan kepada saya, Pak Kadis, kami sudah survei sampai di Boba, di sana punya potensi Arak Boba, nanti inovasi yang akan dilakukan adalah bagaimana kadar alkohol itu mau dinolkan. Survei kedua, tetapi dalam diskusi, saya bilang begini, Pak Pak, malah salah satu unggulan Arak Boba itu adalah kadar alkoholnya, yang kalau orang Bajawa katanya Moke Arak Menyala, begitu. Nah, kalau seandainya ini menjadi inovasi, saya cuma takut jangan sampai masyarakat tidak bisa menerima hal ini. Nah, akhirnya dalam diskusi itu, kena ada hama, selama ini yang terjadi di wilayah-wilayah Pantai, Kompatan Ngadalipus, daerah Boba, hama pisang, atau virus, saya tidak tahu apa hama apa, virus apa, penyakit, pokoknya ada wabah pada tanaman pisang, nah, kemarin, pisang, apa nih, darah merah, pisang kekok, benar, ya, teman mengambil teman-teman kementerian kemarin saat yang datang survei terakhir, mereka mengambil sampelnya, mereka membawa itu ke laboratorium yang ada di Jakarta, sana diperiksa, dan akhirnya inovasi yang akan mereka kembangkan di Desa Boba 1 adalah bagaimana menggunakan arat untuk menjadi semacam pesticida, begitu. untuk penanganan wabah itu, nah, itu yang mungkin sangat-sangat membantu masyarakat Boba, karena memang selain mereka sebagai nelayan, mereka juga sebagai petani, dan unggulan mereka adalah memang selama ini pisang. Nah, ini kita harapkan bersama, mudah-mudahan inovasi ini dapat berjalan sesuai dengan apa harapan kita. Baik, teriung ini punya beberapa potensi wilayah mereka ini, salah satunya ada di Desa Takdo, di sini kemarin sebagai salah satu pusat kegiatan kita sifal buddha yang ada, yang sudah kita selenggarakan di daerah ini, di Lengkos Ambi, dan di sana juga beberapa potensi yang ada, cuma di sana ada revitalisasi rumah adat riung, dan memang buat etnis riung, selama ini mungkin sudah boleh dikatakan punah rumah adatnya, nah ini melalui program KBKM, nanti masyarakat riung akan bisa mengenal generasi sekarang, bisa mengetahui, oh rupanya ini rumah adat nenek moyang kita, nah ini mudah-mudahan ini bisa berjalan untuk kegiatan KBKM Kabupaten Ngada tahun 2028. Baik, ini luar biasa sekali ya Pak Kadis, ini sembilan desa dengan berbagai potensi yang akan dikembangkan ya, inovasi-inovasi terbaru ya, dari kunjungan teman-teman untuk kegiatan KBKM ini. Nah Pak Kadis, bagaimana peran dan juga kontribusi ya, dari komunitas lokal dalam mendukung kegiatan tersebut nih Pak Kadis? Ya, terkait peran, memang lebih banyak peran pada musik ketupan, dimana dalam persiapan kegiatan kemarin, kita sudah membentuk tim kerja, kita dapat keordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas-dinas terkait, misalnya BPMD, PP dan sebagainya, untuk bagaimana kita bersinergi dalam menerima program kegiatan yang cukup menjanjikan ini dan cukup membantu Kabupaten Ngada. Nah, kita sudah membentuk ada juga tim di desa-desa menjadi kunjungan ini ada semacam mentor-mentor lokal, jadi kita menyiapkan juga mentor lokal, unsur-unsur masyarakat yang mereka nanti menjadi perpanjangan tangan penerusan program ini tidak hanya kegiatan pada tanggal 25 sampai tanggal 25 Oktober sampai 25 November Satu bulan ya? Ya, satu bulan. Tapi keberlangsungan program kegiatan ini yang harus kita pastikan. Untuk itu, kita melibatkan unsur-unsur desa dengan masyarakatnya termasuk masyarakat luas. Hari ini juga masyarakat dari sembilan desa akan ke Bajawa punya semacam mama angkat dari mahasiswa-mahiswa kita yang akan mengunjungi Kabupaten Ngada. Mereka akan dibantu oleh masyarakat setempat untuk memfasilitasi segala kebutuhan-kebutuhan dari adik-adik mahasiswa dari seluruh Indonesia ini. Oke, Pak Kadis. Tentunya apakah ada juga nih tema khusus yang menonjolkan budaya lokal, Pak Kadis? Ya, memang karena ini adalah satu kementerian di mana dari aspek pendidikannya itu ada semacam kebicaraan kita pendidikan mereka belajar nah, sama hal yang kebudayaan kebudayaan juga dia juga memberikan kemerdekaan kepada masyarakat setempat untuk bagaimana masyarakat diberdayakan dalam mengembangkan potensi lokal termasuk dengan kebudayaan dia itu nah, itu menjadi hal yang fokus dari kegiatan ini baik nah, tentunya dari kegiatan ini kita berharap ya ada manfaat positif yang akan diperoleh ya, seperti itu ya untuk tuan rumah kabupaten Ngada dalam kegiatan kema budaya kaum muda nasional khususnya dalam pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata nah, manfaat seperti apa nih yang diharapkan dari kegiatan tersebut Pak Kadis? dari aspek budaya jadi kita manfaat dari aspek budaya sebelum ekonomi ada beberapa manfaat kalau dari budaya bahwa masyarakat generasi penerus kita ini lebih ada beberapa titik termasuk kecamatan Riung tadi di desa Tado itu memang generasi penerusnya sudah kehilangan salah satu rumah adatnya mereka dan itu kita dalam kegiatan ini saat kita melakukan kemarin teman-teman kementerian melakukan survei dan usulan masyarakat untuk kalau boleh revitalisasi pembangunan rumah adat Riung dan itu akhirnya berjalan harapannya bahwa rumah adat ini tidak hanya sekedar dibangun dan dibiarkan begitu saja tetapi bagaimana rumah adat ini dipakai dimanfaatkan untuk pengembangan pengembangan kebudayaan misalnya kebudayaan-kebudaya yang ada pada daerah lokal tersebut yang selama ini mereka tidak pernah menggunakan rumah adat mereka selalu pada rumah pribadi mereka masing-masing ada event-event kebudayaan yang harusnya diselenggarakan di rumah adat nah ini dikembalikan ke rumah adat biar rumah adatnya punya nilai manfaatnya bagi generasi penerus terus yang berikut terkait dari aspek ekonomi nah ini mungkin selama ini mindset masyarakat lokal masih pengembangan potensinya masih konvensional nah mungkin dengan intervensi dari program KBKM ini lebih ke arah teknologi dan akan mempermudah dan sekaligus meningkatkan pendapatan DNA masyarakat lokal dan yang terakhir adalah bagaimana produk masyarakat lokal ini diberikan hak patentnya mereka ada hak ciptanya jadi misalnya mungkin arak boba ini mungkin sudah dipasarkan kemana-mana tetapi mungkin disana orang tidak tahu ini adalah salah satu potensi atau hasil dari masyarakat boba tersebut nah ini yang akan manfaat-manfaat yang akan kita petik bersama lebih pada pengembangan ekonomi masyarakat lokal tersebut oke baik Pak Kadis yang terakhir ya bagaimana dinas terkait untuk memfasilitasi kolaborasi antara daerah peserta untuk saling bertukar ide budaya dan juga seni nih Pak Kadis ya memang dari secara anggaran kegiatan kita di bekerjasama dengan kementerian kebudayaan dan pendidikan kebudayaan ini anggarannya memang berfokus dari pusat untuk bagaimana kita bisa menjalankan kegiatan ini sebagai tuan rumah yang baik di dalam memang dalam APBD Induk dinas pendidikan itu tidak menganggarkan kegiatan pendampingan terkait kegiatan kema budaya kaum muda nah ini kemarin kita berupaya dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan sejumlah anggaran untuk melakukan pendampingan program kegiatan KBKM bagi masyarakat lokal misalnya kita membantu memfasilitasi akomodasi dan transportasi lokal bagi masyarakat lokal dalam menyambut program kema budaya kaum muda jadi semua ini fasilitas pemerintah cuma menjadi mediasi antara program ini kepada masyarakat masyarakat sebagai pemain utama di dalam menjalankan program dan kegiatan KBKM ini baik terima kasih Pak Kadis untuk waktunya pagi ini bersama Pro Satu Rari Inde semoga sukses kegiatan KBKM-nya di Kabupaten Ngade ya Pak Kadis terima kasih selamat pagi pagi selamat pagi baik pendengar Rari dimanapun ada berada baru saja tadi ya kita bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada Bapak Elisius Kletus Wadungada STMT Terkait Terkait dengan Kabupaten Ngada Siap Jadi Tuan Rumah Kemah Budaya Kaum Muda Nasional ya tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan tersebut ya dilakukan dengan spirit ya untuk kemajuan dengan pendekatan inovatif berbasis sepotensi lokal ya seperti menciptakan aplikasi dan juga prakarya yang dapat menjawab berbagai masalah dalam pemajuan kebudayaan melalui berbagai pendekatan ya pendengar dan kenapa Kabupaten Ngada dipilih karena memiliki berbagai potensi yang cukup luar biasa yang ada di Kabupaten Ngada dimana sebelumnya ini sudah dilakukan survei dan juga verifikasi di 5 daerah di Indonesia seperti di Gorontalo Ternate Tumohon dan juga Wakatobi pendengar dan kegiatan KBKM di Kabupaten Ngada ini setelah dilakukan survei oleh tim dari Kementerian Desa di 6 Kecapantan yang akan dijadikan tempat kegiatan tersebut pendengar dan juga sudah diinformasikan ya potensi-potensi yang dimiliki oleh 9 desa yang akan dikunjungi mahasiswa utusan dari berbagai kota ataupun berbagai universitas di Indonesia harapannya dengan kegiatan yang melibatkan 50 mahasiswa yang ditambah dengan mentor ini yang berpengalaman tentunya ya bisa memahami bidangnya juga akan mentransfer pendengar ilmu dan juga pengetahuan yang telah diperolehnya kepada masyarakat di 9 desa tersebut jangan kemana-mana pendengar RRI masih tersisa satu topik wawancara lagi yang juga akan kembali kami hadirkan untuk anda nanti pendengar ini terkait dengan persiapan debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur tahunnya 2024 dan nanti kita akan bersama anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Bapak Baharudin Hansa tetap bersama Pro Satu RRI Indeh Kanal Informasi dan Inspirasi